AMB Crypto menyelidiki apakah XRP bisa melampaui level 0,46 dolar setelah transfer 12,7 juta dolar oleh Paus. Pada 6 Juli, Well Alert, pelacak transaksi berbasis blockchain, melaporkan bahwa seorang Paus telah mentransfer 29,7 juta token XRP senilai 12,7 juta dolar dari Binance, bursa kriptokarensi terbesar di dunia. Pergerakan signifikan ini mungkin menunjukkan akumulasi oleh Paus, terutama setelah penurunan 15 persen XRP pada 5 Juli. Setelah tekanan jual yang signifikan di sektor kriptokarensi, pasar tampaknya siap untuk pulih karena aset kripto utama seperti Bitcoin, Ethereum, dan Solana telah mengalami lonjakan harga yang substansial. Pemulihan pasar potensial ini bisa didorong oleh aliran dana sebesar 143 juta dolar ke dalam Bitcoin ETF dan minat Paus yang diperbarui. Analisis teknikal ahli menunjukkan bahwa XRP saat ini beris. Setelah menembus level support utama di 0,47 dolar. Selain itu, token Ripple diperdagangkan di bawah 200 eksponensial moving average, EMA, pada kerangka waktu harian yang semakin mengindikasikan beris. Namun, Relative Strength Index, RSI, menunjukkan bahwa XRP berada di area oversold, mengisyaratkan potensi pemulihan. Menganalisis grafik dan indikator ini, tampaknya jika XRP ditutup di atas 0,435 dolar pada kerangka waktu harian, bisa ada pergerakan naik ke level 0,46 dolar untuk jangka pendek. Data on-chain dari firma Analytic Coin Glass menunjukkan bahwa pedagang saat ini lebih bearish, seperti yang dibuktikan oleh jumlah posisi short yang lebih tinggi dibandingkan dengan posisi long selama periode 7 hari. Selain itu, pedagang memperkirakan XRP akan kesulitan mencapai level 0,46 dolar, dengan posisi short senilai 14,85 juta dolar di level tersebut. Jika XRP mencapai 0,46 dolar, posisi short ini akan dilikuidasi. Meskipun analisis teknis ini, XRP diperdagangkan mendekati 0,433 dolar pada saat pers dan telah mengalami lonjakan harga lebih dari 8 persen dalam 24 jam terakhir, menurut CoinMarketCap. Minat investor dan pedagang menurun, ditunjukkan oleh penurunan volume perdagangan 24 jam sebesar 54 persen. Selama periode yang lebih lama, XRP telah kehilangan lebih dari 9 persen nilainya dalam 7 hari terakhir dan mengalami penurunan harga sebesar 18 persen selama 30 hari terakhir. Jadi seperti itu update kali ini, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.